Yang tewas di tangan pembunuh, hari ini dimakamkan. Polisi sampai hari ini pula masih mengejar pelaku. Satu persatu jenazah kakak beradik, anak perwira menengah TNI Letkol Infantry, Rudi Martiandi, Raden Mahesa Praja Pratama, dan Aura Rifi Aliah diturunkan ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dalam satu liang lahat, mereka istirahat selamanya. Rasa duka mendalam dirasakan sang ibu melihat dua anak kesayangannya pergi mengenaskan di tangan pembunuh yang sampai hari ini masih dikejar polisi. Peristiwa mengenaskan itu terjadi hari Minggu siang di rumah di Kompleks TNI Adi, Jalan Gudang Utara No. 18, Kota Bandung. Keduanya tewas dan pembantunya dengan sejumlah luka-luka. Jenazah ketikanya ditemukan di ruang terpisah. Peristiwa ini pertama kali ditemukan salah seorang anggota TNI yang diminta bantuan orang tua korban untuk mengantarkan keduanya ke sekolah. Deddy Rawan dan Taufik Idep melaporkan dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat.